Dina Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial sembako triwulan 4 tahun 2021 pada Senin pagi bertempat di Aula Dina Sosial Kota Jambi. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Perwakilan BRI dan juga Perwakilan Bulog Jambi. Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Novi Arman menuturkan dalam rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial sembako tersebut, para pengurus Kube Ewarung banyak menyampaikan terkait persoalan saldo di beberapa rekening KPM yang masih kosong, serta temuan ID kartu yang tidak sinkron dengan SP2D. Untuk itu dengan diadakannya rapat koordinasi tersebut, diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Rapat Evaluasi yang dihadiri oleh pihak BRI dan pihak Bulog. Pihak BRI selaku penyalur bantuan kepada KPM dan pihak Bulog terkait dengan masalah penyaluran bantuan sosial berasnya. Di dalam rapor ini banyak disampaikan oleh pihak pengurus Kube yang ada di Ewarung bahwa saldo di rekening para KPM, keluarga penerima manfaat itu ada yang kosong. Kemudian juga ada yang ditemukan ID yang dia pegang, kartu yang dia pegang tidak sama di dalam SP2D. Sementara logikanya kalau sudah masuk dalam SP2D, artinya dananya sudah masuk ke KPM. Namun faktanya di lapangan masih banyak ditemuin yang saldonya kosong. Jadi oleh karena itulah dalam rakor ini akan ditindaklanjuti langsung oleh BRI untuk mencari tahu apa penyebab sampai saldonya kosong. Dalam rakor tersebut juga membahas terkait laporan hasil pemeriksaan dari BPKP dan juga terkait pembukuan di Ewarung. Baik itu mengenai nota-nota pembelian maupun penyaluran, serta membahas terkait kartu kesejahteraan sosial atau KKS yang harus benar-benar dipegang oleh pihak KPM.